Pada teka teki kali ini, aku akan kasih kamu teka teki yang berbeda nih. Yap, teka teki tebak gambar. Aku akan kasih kamu clue untuk menebak nama hewan-hewan laut yang pastinya kalian tahu. Kalau kamu suka pelajaran sains atau hafal nama hewan laut, kamu pasti bisa jawab. Coba jawab semua pertanyaanku dengan benar ya. Kamu udah siap belum? Kalau sudah, langsung aja yuk kita mulai teka tekinya. Teka teki pertama Kalau aku kasih clue gambar dan huruf kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Kira-kira ini hewan laut apa ya? Hewan laut ini merupakan penyelam yang sangat handal guys dan bisa dibilang sudah hampir punah tuh. Jawab cepat dan aku kasih waktu 10 detik. Hayo, kalian udah nemu belum jawabannya? Yap, betul banget jawabannya adalah penyu. Fakta uniknya, penyu ternyata merupakan penjaga ekosistem di dalam laut lho. Kalian tahu gak fakta menarik lainnya? Coba sharing di kolom komentar ya. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki kedua Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira apa ya jawabannya? Cluenya hewan ini bisa mengeluarkan aliran listrik dari tubuhnya. Wah, makin susah nih. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Kalau kamu jawab belut laut, kamu bener banget. Tadi kalian jawabnya apa nih? Buat yang masih salah, tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ketiga Kalau aku kasih gambar kayak gini, kamu tahu juga gak? Cluenya hewan laut ini bisa dikonsumsi dan rasanya enak sekali guys. Hewan laut ini juga memiliki dua capit yang digunakan untuk bertahan hidup. Kira-kira kamu tahu gak nih? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Gimana guys? Kamu tahu gak jawabannya? Yap, ini adalah lobster. Hayo, kamu jawabnya bener atau salah nih? Yuk kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki keempat Kalau cluenya kayak gini, apakah kamu bisa menjawabnya? Hewan laut ini merupakan makanan manusia yang cukup mahal. Hewan ini paling mahal berada di daerah Jepang guys. Wah, makin gampang atau susah nih? Langsung aja waktunya, aku mulai dari sekarang. Yep, jawabannya adalah teripang. Selamat buat kalian yang berhasil menjawabnya. Hayo, siapa nih yang udah pernah cobain hewan satu ini? Coba absen di kolom komentar ya. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki kelima Di teka teki kelima, gambarnya seperti ini guys. Hewan ini biasanya menghasilkan mutiara yang sangat mahal. Hewan laut ini juga bisa dikonsumsi oleh kita guys. Wah, gampang banget kan? Langsung aja dijawab dari sekarang ya. Yap, betul banget jawabannya adalah tiram. Tadi kalian jawabnya apa nih? Buat yang jawab benar, aku ucapkan selamat ya. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke enam Di teka teki ini, coba lebih fokus ya. Kira-kira kalau cluenya kayak gini, menurut kamu ini hewan laut apa hayo? Hewan ini bisa tidur di dalam air dan dapat menahan nafas selama 2 jam di dalam air. Miris, hewan laut ini menjadi perburuan manusia karena diambil bulunya. Wah, ini sih gampang ya. Yuk, coba tebak dari sekarang. Yap, betul banget jawabannya anjing laut. Kamu udah berhasil jawab berapa soal nih? Yuk, tingkatkan poinmu. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke tujuh Kalau cluenya gambar ini, kamu tau gak ini hewan laut apa? Hewan laut ini memiliki IQ yang sangat tinggi dan ternyata sangat suka bermain. Bahkan hewan ini bisa mengenali manusia secara individual. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Nah, jawabannya adalah gurita guys. Hayo, jawaban kalian bener gak nih? By the way, kalian ada gak yang pernah melihat hewan ini secara langsung? Coba absen di kolom komentar ya. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki Teka teki ke delapan Sekarang, kalau kamu lihat huruf dan gambar ini, apa yang kamu pikirkan? Kalau ini sih, kalian pasti bakal tau. Hewan laut ini, kalau di kartu adalah sahabat dari Spongebob Squarepants. Jawab cepat dan aku kasih waktu 10 detik. Gimana? Kamu jawab apa nih? Yap, iya adalah bintang laut. Hayo, jawaban kita sama gak? Kalian disini ada gak yang pernah megang bintang laut secara langsung? Coba absen di kolom komentar ya. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke sembilan Kalau cluenya kayak gini, kamu tau juga gak? Kalau hewan laut satu ini, aku yakin kalian tau deh. Karena hewan ini menjadi konsumsi manusia yang paling familiar. Makin gampang kan? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Jawabannya adalah kerang. Gimana? Gampang atau susah nih? Yuk lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Teka teki ke 10 Kalau cluenya kayak gini, kamu tau juga gak? Hewan ini terkenal sebagai perenang yang sangat lambat guys. Dan hewan laut ini juga bisa merubah warna tubuhnya. Coba fokus dan jawab dalam 10 detik. Jawabannya adalah kuda laut. Gampang banget kan teka tekinya? Yuk kita capcus ke pertanyaan selanjutnya. Teka teki ke sebelas Kalau cluenya kayak gini, kamu tau juga gak? Hewan satu ini emang kalian jarang ada yang denger guys. Tapi hewan laut ini juga sangat berperan penting pada ekosistem laut. Wah, kalian pasti penasaran kan? Coba fokus dan jawab dari sekarang. Jawabannya adalah kima. Gimana? Gampang atau susah nih teka tekinya? Yuk kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke 12 Kalau aku kasih petunjuknya kayak gini, kira-kira kamu tau gak sih? Kamu harus lebih teliti ya. Hewan laut satu ini merupakan mamalia. Dan aku kasih kamu waktu 10 detik untuk menebak. Jawabannya adalah duyung. Ada yang bener gak jawabannya? Kita lanjut ke teka teki terakhir. Teka teki ke 13 Gimana kalau cluenya kayak gini guys? Kamu tau gak? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Kalau kamu tau jawabannya, jangan lupa kasih tau kita di kolom komentar. Nah, itu dia guys teka teki tebak nama hewan laut yang paling sulit. Gimana menurut kalian? Seru banget kan guys? Kalian benar berapa poin nih? Coba dong kasih tau aku di kolom komentar. Kalau kalian suka sama teka teki kayak gini, boleh dong di-share ke temen-temen kalian. Jangan lupa like dan juga komen ya. Tips pintar selalu lebih tau. Peace out! Sub indo by broth3rmax